Yang mau abang jemput itu sebenernya udah nenek-nenek udah meninggal 2 tahun yang lalu Hai guys, kembali lagi di video gue Butyarika Hai, gue comeback lagi kan ke Youtube Sesuai janji gue, gue upload seminggu 2 kali Setiap hari Kamis dan hari Minggu Jangan lupa ditonton ya Gimana kabar kalian semua? Gue harap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya Yuk ambil posisi yang enak, ambil cemilannya Dan dengarkan cerita ini sampai habis Di video kali ini gue akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh Ojek Online Mendengar kata Ojek Online Apa pikiran kalian? Apa? Pasti langsung kepikiran Gojek, Grab, Maxim, dan sebagainya Itu yang ada di otak kalian Kehadiran mereka tuh sangat membantu kita semua Apalagi gue yang suka lapar tapi mager Dengan kehadiran Ojek Online itu sangat membantu gue untuk mengantarkan makanan Atau di saat kita mau datang ke suatu tempat Macat, rame, Ojek Online adalah solusinya Oke kita lupakan Ojek Online Kita fokus ke cerita horrornya Setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya Mau Ojek Online, kuliah bangunan, Youtuber, pengusaha, gawe, dagang Semua ada resikonya Salah satu resikonya adalah kejadian mistis Yang dimana tidak bisa kita kontrol Jadi gini ceritanya Abang Ojol ini selalu berangkat narik atau ngebit Itu dari pagi sampai sore Dia selalu ambil pagi, jam-jam orang berangkat sekolah, berangkat kantor Sampai sore Orang-orang pulang sekolah, orang-orang pulang kantor Dia gak pernah ngambil trip malam Pertama alasannya karena dia ingin istirahat Kedua, dia ingin menghabiskan waktu malamnya bersama keluarga Tapi beda nih pada hari itu Dia mau off-in aplikasi driver Sekitar jam setengah enam sore Tapi tiba-tiba orderan masuk Adalah orderan customer cewek Orderan masuk, abangnya mikir Yaudah lah, kalian jalan pulang Gak jauh juga dari lokasi ini Lalu abang Gojek ini menuju ke lokasi Sampai di lokasi, sepi banget Gak ada orang lewat Gak ada tukang baso atau sumai lewat Bener-bener sepi, hening Dan itu setengah enam, udah mau maghrib ya guys Dan titiknya itu ada di sebelah jembatan Pinggir kali Jadi yang terdengar itu hanya suara aliran air Tidak ada orang sama sekali Gak tau itu pada kemana Customer pun gak ngasih kabar Abangnya udah sampe Customer pun gak ada kabarnya Gak ngasih kabar Gak chat, gak ada kabarnya Abang Ojolnya pun berusaha untuk telponin terus Chat, telpon, chat, telpon Tapi gak ada jawaban Tidak ada respon Namun abang Ojol ini tidak menyerah Dia menyelusuri daerah situ ya Mana nih, apa, jangan-jangan Pesennya gak sesuai titik gitu Jadi dia menyelusuri daerah situ Namun daerah situ tetep sepi Gak ada orang lewat Gak ada yang mau ditanya gitu Gak ada kayak orang yang lagi nungguin Ojol datang Gak ada yang di depan rumah Bener-bener sepi Sekeliling situ Di saat abang Ojol ini mulai kebingungan Dan mencoba chat customer-nya lagi Kak, posisinya dimana? Saya udah nunggu lama ini Dan saya ada di jembatan deket kali Sesuai titik yang kakak pesan Lalu dibalas oleh customer itu Pak, kayaknya kelewatan Saya dari tadi nungguin di deket jembatan Bapaknya pun semakin bingung Lah, udah keliling kesana kemari Tapi gak ada siapa-siapa Lalu bapaknya membalas chat customer tersebut Loh, dari tadi saya disitu kak Dan saya juga udah keliling Tapi gak ada siapa-siapa Yaudah kak, tungguin Saya cari lagi di sekitaran jembatan Pas abangnya sampai lagi Di jembatan pinggir kali Dikelilingin lagi Abangnya berhenti di deket jembatan Tetep gak ada siapa-siapa Bingung dong Gue juga kalau disana Bingung Hah, yang bener ini Tapi abangnya itu berpikir positif Oh, mungkin customer-nya Baru pertama kali pesen ojol nih Jadi abangnya itu tidak berpikir bahwa Ini adalah customer goib gitu Tidak berpikiran Masih positif gitu Masih ditungguin Masih diteleponin Masih dicattingin gitu Salut banget sama abang-abang ojol Yang kayak gini gitu Yang gak menyerah Gak langsung meninggalkan Gak cancel gitu Tetep dicariin Customer-nya Lalu abang ojolnya ini Telepon lagi gak diangkat Terus chat lagi Kak, sampai dimana ya kak Lalu dijawab lah Oleh customer itu Oh iya Nunggu sebentar ya Saya jalan ke situ Tadi ngomongnya sudah di jembatan Terus chat lagi Baru mau jalan ke situ Tapi abang ojolnya tetap sabar Tetap nungguin Abang ojolnya sudah lama nunggu Tapi customer tidak unjung datang Lalu abang ojol ini chat dan telpon lagi Lagi-lagi gak diangkat telponnya Beberapa menit kemudian Abang ojol ini mendapatkan notif chat Dari customer itu Saya sudah sampai Saya sudah lihat bapaknya dari dekat Padahal abang ojolnya ini Gak lihat siapa-siapa Seketika abang ojol ini Kaget dan bingung lagi Lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang Gak ada siapa-siapa Orang lewat pun gak ada Posisi ini udah azan maghrib ya guys Hari udah mulai gelap gitu Tapi masih belum ketemu sama customer-nya Abang ojolnya pun chat lagi Kak, dimananya ya Aku gak lihat sama sekali Beberapa menit hening Gak ada jawaban Dan abang ojolnya pun mulai merinding Yang awalnya biasa aja Jadi mikirnya kemana-mana Karena sudah menunggu satu jam Gak ada kejelasan Dan gak ketemu customer Abang ojol ini memutuskan Untuk meninggalkan lokasi Lalu di tengah-tengah jalan Akhirnya abang ojol ini Ketemulah dengan orang lewat Dua ibu-ibu Yang akan sholat maghrib ke masjid Lalu abang ojol ini bertanya Kepada ibu-ibu itu Ibu permisi Ibu kenal sama orang ini gak Atas nama ini Saya dapet orderan nih bu Atas nama ini Tadi katanya di jembatan Tapi kok saya nunggu satu jam Gak ada orangnya Gak nongol-nongol Ibu itu pun menjawab Oh iya saya tau Nanti abang jemputnya dimana ya Tadi saya jemputnya di jembatan Sesuai titiknya ini Di jembatan pinggir kali Tapi sepi bu Gak ada siapa-siapa Saya nungguin sampai satu jam Tapi gak ada siapa-siapa Kedua ibu-ibu pun saling tatap-tatapan Dan menjawab pertanyaan Abang ojol tersebut Bang yang mau abang jemput itu Sebenernya udah nenek-nenek Tapi beliau udah meninggal Dua tahun yang lalu Abang ojolnya pun kaget Hah udah meninggal Terus tadi dia ngomong Yang liat dari deket Dia langsung kaget Merinding semuanya Dan matikan HP Dan dia langsung pulang Dan mulai hari itu Abang ojol ini Tidak pernah mau ngambil orderan Di atas jam 5 sore Karena masih trauma Dengan kejadian tersebut Itu adalah salah satu resiko Dari ojek online Yang mengambil pengumpang di malam hari Kita belum mendengarkan cerita Abang ojol yang mengantari Makanan ke rumah-rumah Ke bengkalai Atau rumah sakit terbengkalai Itu juga ada ceritanya Kalau kalian pengen tau Jangan lupa Subscribe, like, komen Dan share ke temen-temen kalian Dan kalian yang mau mengirimkan Cerita horror kalian Bisa kirim ke kami Putri Erika Tim at gmail.com Terima kasih buat kalian Yang udah mendengarkan cerita ini Ditunggu cerita-cerita selanjutnya Jangan lupa follow instagram Putri Erika Dan ingat ya kirim cerita kalian Atau share hal-hal viral Yang pernah terjadi Yang ingin gue bahas Ke Putri Erika Tim at gmail.com Terima kasih Terima kasih Terima kasih